Hai Youtubers, saat ini roda perekonomian dunia sedang terkendala akibat dilanda oleh pandemi COVID-19. Banyak perusahaan menunda investasi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Namun, tidak semua kabar seperti itu yang selalu diberitakan oleh beberapa media. Perusahaan raksasa dunia dan pemerintahan masih banyak yang terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur. Beberapa diantaranya bahkan tetap meneruskan mega proyek yang mengeluarkan uang cukup besar. Mega proyek ini telah menyebabkan pergeseran hubungan perdagangan secara global. Selain itu, desain bangunan yang dibuat juga menampilkan sebuah proyek yang sangat mengesankan. Dan berikut daftar mega proyek termahal di dunia yang sedang berlangsung. Forest City, Malaysia Forest City adalah sebuah kota hijau cerdas atau pengembangan perumahan mewah yang dibangun dalam kemitraan dengan Country Garden, yaitu pengembang terbesar yang berasal dari Tiongkok. Proyek yang dimulai pada tahun 2014 ini dibangun di empat pulau buatan di lepas pantai Johor yang berlokasi di Malaysia dan dibangun di atas 3.425 hektare tanah dengan padang lamun, flora, dan fauna. Dikatakan bahwa mega proyek kota ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2035 mendatang. Menurut para pengembang, kota ini akan mengusung konsep futurisme dari sudut pandang ekologis, termasuk menerapkan konsep perencanaan kota multi lapisan 3D dengan mengedapankan unsur lingkungan hijau, kendaraan bawah tanah yang menghilangkan polusi mobil. Selain itu, kota ini juga akan mengkonsumsi energi yang rendah dan daur ulang air hujan. Mega proyek satu ini tercatat menggelontorkan dana sebesar 100 miliar USD. High Speed Rail California High Speed Rail California adalah salah satu mega proyek yang saat ini sedang dibangun. Proyek kereta berkecepatan tinggi California ini dikatakan memakan dana sebesar 100 miliar USD, lebih besar dari target anggaran awal yang sebesar 33 miliar USD. Pembangunan proyek yang dibangun oleh 4.000 pekerja ini dirancang untuk menghubungkan Mega Region California dan akan menjadi sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Amerika Serikat. Fase pertama pada proyek ini nantinya akan menghubungkan San Francisco ke Lemba Los Angeles dalam waktu kurang dari 3 jam dengan kecepatan melebihi 200 mil per jam. Lalu pada fase kedua akan memperpanjang jalur ke Sacramento dan San Diego dengan total panjang mencapai 800 mil. Tidak hanya melebihi anggaran, mega proyek ini juga mengalami penundaan target yang seharusnya beroperasi pada tahun 2020 dan mundur menjadi 2030. Silk City Silk City atau juga disebut Madinat Al-Harir adalah proyek infrastruktur besar di Kuwait Utara yang saat ini sedang dalam pembangunan dan proyek ini akan dibangun secara bertahap. Pada Mei 2019, Jalan Lintas Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah dibuka sebagai bagian dari fase pertama proyek Kota Sutra. Pada fase pertama, proyek ini mencangkup pelabuhan Mubarak Al-Kabir yang saat ini sedang dibangun. Pembangunan kota ini menganggarkan biaya mencapai 132 miliar USD, di mana pembangunannya dilakukan secara bertahap selama 25 tahun. Pembangunan kota ini mulanya ditunjukkan sebagai solusi atas masalah kelebihan penduduk dan infrastruktur di Kuwait. Madinat Al-Harir sendiri nantinya akan memiliki gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yaitu Burj Mubarak Al-Kabir yang melampaui Burj Khalifa Dubai dengan ketinggian 1.001 meter. Selain itu, metropolis besar ini juga akan memiliki jaringan kereta api baru, bandar internasional dan hub internasional, serta stadion berstandar olimpiade, gerai ritel, fasilitas hiburan, serta perumahan dan tempat kerja untuk 700 ribu orang. Stasiun Luar Angkasa Pembangunan ISS atau International Space Station adalah salah satu proyek raksasa yang sangat mahal. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangannya dapat melebihi 1 triliun USD atau setara dengan 14.125 triliun rupiah. ISS sendiri dibangun oleh 5 agen luar angkasa bersama dengan konsorsium dari 15 negara. Menurut laporan, stasiun luar angkasa ISS dibangun pertama kali pada tahun 1994. ISS mengorbit dunia dan hal ini memberikan kesempatan kepada ilmuwan untuk melakukan penelitian di bidang astronomi, biologi, dan fisika. Namun, proyek yang dibangun oleh 15 negara ini pun mengalami pembengkakan biaya. Hal ini terjadi karena umur proyek meningkat dan adanya bagian baru serta peralatan baru yang ditambahkan. Jaringan Transportasi Trans-Eropa Jaringan Transportasi Trans-Eropa atau TNT adalah salah satu mega proyek yang saat ini sedang dibangun. Pembangunan jaringan transportasi trans-Eropa diketahui menelan biaya proyek konstruksi termahal di dunia, yakni sebesar 600 miliar USD. Jaringan Transportasi ini terdiri dari jalur kereta api, jalan raya, jalur air pedalaman, rute pelayaran maritim, pelabuhan, bandara, dan terminal kereta api di seluruh benua Eropa. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2050 mendatang ini dibangun dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan energi. Namun, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang parah dan penyelesaian proyek ini akhirnya mundur dari target operasi awal, yakni pada tahun 2030. Menurut audit proyek, perubahan dalam desain dan ruang lingkup dari waktu ke waktu telah menyebabkan peningkatan biaya sebesar 47 persen dibandingkan dengan perkiraan biaya awal. Proyek Pemindahan Air Cina Kemajuan yang dimiliki oleh China di bidang teknologi memang tidak perlu diragukan lagi, mulai dari alut sistem militer, sistem informasi, dan komunikasi hingga sains. Bahkan, beberapa temuannya tersebut membuat negara ini seolah menjadi tuhan baru di dunia. Selain itu, China juga berhasil membangun beberapa proyek megah dan terbesar dengan biaya yang sangat fantastis. Salah satunya adalah megaproyek bernama Pemindahan Air Selatan ke Utara. China memang telah dikenal memiliki masalah pasokan air sejak lama. Bagian utara China diduduki oleh lebih dari 50 persen keseluruhan warganya. Padahal, pasokannya hanya 20 persen dari sumber daya air di negara tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah China mulai membangun konstruksi tiga kanal raksasa untuk memindahkan sumber daya air di selatan China dari Sungai Yangsi, Yelo, Huaihe, dan Haihe menuju utara dengan biaya mencapai 1,1 kuadriliun rupiah. Proyek yang akan selesai dalam waktu 48 tahun ini direncanakan akan mampu menyuplai 44,8 meter kubik air tiap tahunnya yang melintasi 965 kilometer daratan. Kashagan Fields Kashagan Fields adalah sebuah megaproyek pengemburan minyak yang ada di Lautan Kaspia dan mewakili penemuan minyak terbesar dalam 40 tahun terakhir. Untuk membuat proyek ini dibutuhkan investasi sekitar 116 USD atau setara dengan 1.608 triliun rupiah. Operasional dari sumur minyak ini diperkirakan bisa memproduksi 90 ribu barel per tahun. Diketahui bahwa total cadangan yang bisa dieksplorasi di sumur tersebut mencapai 13 miliar barel. Paramitra yang terlibat dalam pembangunan proyek ini adalah Shell, Exxon Mobil, Total, China National Petroleum Corp, Kasmune Gas, Impex, dan Egypt KCO. Diketahui bahwa pihak Shell yang bertanggung jawab atas tahap produksinya. Dubai Land Dubai Land merupakan sebuah tempat bermain dengan fasilitas lengkap yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai Land ini merupakan proyek fantastis yang terus dikerjakan dan dikembangkan sampai saat ini. Pengerjaan proyek tersebut benar-benar membuat siapapun merasa takjub, sebab biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai 76 miliar dolar Amerika Serikat. Dubai Land sendiri adalah satu-satunya proyek raksasa yang menyangkut taman bermain dan dapat dibilang bahwa Dubai Land adalah Disneyland raksasa versi Dubai. Walaupun proyek ini belum selesai, namun proyek ini telah menjadi proyek termahal selama sejarah pembangunan. Dubai Land sendiri memiliki luas sebesar 278 km persegi dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu taman bermain, tempat olahraga, ekoturism, fasilitas kesehatan, atraksi ilmiah, dan juga hotel. Selain itu, di dalam Dubai Land juga terdapat hotel terbesar di dunia dengan kapasitas 6.500 kamar dan mal dengan luas hampir 1 km persegi. King Abdullah Economic City Salah satu mega proyek yang sedang dibangun saat ini adalah King Abdullah Economic City yang berlokasi di Arab Saudi. Proyek ini dikembangkan oleh MR Properties, yaitu perusahaan properti yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Nilai kontrak proyek ini terbilang cukup fantastis, yaitu 320 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,7 triliun rupiah. Chief Executive Officer King Abdullah Economic City mengungkapkan bahwa nilai kontrak tersebut termasuk untuk mengembangkan kawasan industri yang disebut sebagai Industrial Valley. Diketahui bahwa lokasinya berada di pesisir Laut Merah dengan waktu tempuh lebih kurang dari 1 jam dari Jeddah, Mekah, dan juga Madinah. Saat ini, progres pembangunannya telah mencapai sekitar 20 persen, berupa permukiman dan fasilitas pelengkapnya. Sebanyak 80 persen dari nilai kontrak itu nantinya digunakan untuk mengembangkan proyek, jasa pelayanan, serta fasilitas pendukung dalam industri pariwisata, hiburan, dan olahraga. Sejumlah perusahaan berskala nasional di Arab Saudi pun ikut bekerjasama dalam proyek konstruksi ini. Bahkan, besarannya mencapai 90 persen dari total nilai kontrak. Tercatat lebih dari 110 perusahaan, baik nasional maupun internasional, yang telah menyatakan ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam mega proyek ini. Al-Jubail Industrial City Al-Jubail Industrial City adalah sebuah proyek pembangunan kota industri yang memakan waktu selama 22 tahun. Tahap dua pengembangannya dimulai kembali pada tahun 2014 dengan biaya ekspansi sebesar 11 miliar USD atau setara dengan 155 triliun rupiah. Ketika proyek ini diselesaikan, kota tersebut dapat menampung lebih dari 100 pabrik industri di dalamnya. Tidak hanya itu, kota ini juga dilengkapi dengan infrastruktur seperti jalan raya, tol hingga jalur kereta api yang memanjang hingga beratus kilometer. Investasi di Ras Al-Jubail Industrial City terutama ditunjukkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan suplemen fasilitas listrik, air, dan gas. Menteri Energi Industri dan Sumber Daya Mineral Saudi mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut akan memberikan kontribusi hingga menjadi 63,9 miliar USD terhadap produk domestik bruto. Terima kasih telah menonton!